Apapun yang digambar sama cowok ini, semua bakalan berubah jadi kenyataan. Tapi akhirnya, dia gambar sesuatu yang ternyata gak nyangka banget, guys. Cowok ini ke sekolah naik sepeda nih. Di tengah jalan, dia bertemu sama temen-temennya. Dia dikerjain, sepedanya itu ditaruh di jalan. Tiba-tiba ada mobil dan ngelindes sepedanya itu. Sampainya di rumah, dia sedih banget. Dia nemu sebuah pensil. Dia selalu menggambar sepeda di bukunya. Tiba-tiba, waktu pagi hari datang, dia kaget banget karena sepedanya itu udah ada di muka rumahnya. Dia pun berangkat ke sekolah naik sepeda lagi nih. Sampainya di sekolah, dia tetap lagi. Dijalin sama temen-temennya. Saat dia menggambar toko badut yang seram kayak gini, diketawain datu sama temen-temennya. Bahkan gambarannya itu dirobek. Dan gambaran itu dibawa sama salah satu temennya tadi. Sampainya temennya itu di rumah, dia ngerasa ada yang aneh, kan. Terus dia ngelihat gambaran itu. Nah, dia pikir kan cuma gambaran biasa. Pas dia lihat, dia kaget banget karena gambaran itu kayak nyata. Karena takut gambaran itu pun dibuang. Tiba-tiba, muncul sosok badut yang menyeramkan dalam rumah cowok itu, guys. Terus dia ditawari makanan. Dan sampai akhirnya cuy jadi meninggoy.